Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan online kontes logger di website mygsl.id untuk mengikuti event jatim VHF GSU Party sebagai info salah satu fitur di mygsl.id adalah online kontes logger jadi kontes logger ini bisa dipakai multi platform baik di handphone maupun di pc atau komputer jadi bisa dipakai di mana-mana tidak tergantung perangkat dan sudah digunakan dalam beberapa kontes baik nasional maupun internasional pertama-tama rekan-rekan harus mempunyai akun mygsl.id jadi harus mendaftar dulu di mygsl.id nanti akan di menunggu approve kalau sudah di approve silahkan bisa login setelah mendapatkan email notifikasi jadi pertama login dulu dengan akunnya oke nanti setelah login pertama harus mengisi profil dulu oke setelah profil terisi nanti rekan-rekan harus membuat event terlebih dahulu yaitu menunya ada di bawah di bawah ini ada member menu ya menunya ada macam-macam ada event log option kemudian context option rekan-rekan langsung membuat event pada menu buka menu event di menu add event ya nah ini untuk video cara membuat event baru sebenarnya sudah ada di video youtube yang lain hanya saja saya akan memberikan video video secara singkat kita tulis judul event pertama kemudian untuk kategori jangan lupa menggunakan kategori kontes karena untuk menggunakan online kontes logger harus menggunakan kategori kontes kemudian call send kemudian deskripsi singkat saja kemudian grid locator jangan sampai salah menggunakan grid locator kemudian untuk band gunakan 2 meter karena di vhf 2 meter mode fm kontak bisa menggunakan email atau norehp start date tanggal mulai eventnya jatim vs party yaitu tanggal 8 end date tanggal 9 kemudian gsl card template bisa pilih rata kiri di tengah atau di kanan ini tidak bisa diedit ya jadi sekali input harus betul saya gunakan center atau rata tengah kemudian file untuk gsl cardnya jadi nanti rekan-rekan menggunakan online kontes logger sekaligus bisa berbagi gsl card yaitu ketika rekan-rekan meng-input gso nanti gsl card sudah langsung keluar bisa langsung diunduh ini saya sudah siapkan gambarnya nah ini kemudian status langsung diaktifkan saja nah nah seperti ini ini eventnya sudah aktif kalau mau mengedit template bisa di edit gsl card design bisa menggunakan bisa melihat video yang lainnya yang lebih lengkap ini sebagai gambaran saja kita ke my event klik back to my event nah ini eventnya sudah muncul dan statusnya sudah aktif ya oke kemudian setelah event status aktif kita melakukan penambahan log kontes langsung ke bawah pandang member menu di contest option kemudian pada menu add contest oke jadi pada log kontes option kita pilih add contest log nah ini eventnya adalah jatim vhfgso party kemudian untuk kontes udc kita pilih yang sesuai ini ini adalah kontes-kontes yang pernah digunakan di kontes logger kita pilih yang jatim vhfgso party kemudian logger tipe bisa pakai basic atau full web tergantung koneksi internet kemudian klik next klik next karena kita baru memulai maka exchange nomornya kita mulai dengan angka 1 karena menggunakan tipe continuous ya nomornya nanti urut 1 sampai sekian kemudian band kita pilih 2 meter mode fm kemudian frekuensi awal kita gso kasih contoh 145 220 jangan lupa kepakai titik ya ini sudah muncul jadi nanti kita melakukan log itu disini terus menerus ya kita ambil contoh kosen nanti kita melok kosen misalnya yang gil tadi cari feedback history ini langsung muncul muncul nama jadi ciri khas mygsl.id ketika kita input kosan langsung muncul nama di bawah jadi tau nama lawan gso kita kemudian ini report kita kasih report kemudian report dari lawan gso kita di menu pada kolom rst chaser ini adalah report yang kita terima dan rst transmit ini adalah report yang diberikan oleh lawan gso kemudian send number ini adalah nomor yang kita berikan untuk lawan gso receive number ini adalah nomor yang kita terima dari lawan gso misalnya pihak sana mengasih nomor 8 misalnya kita kasih nomor 1 sana mengasih nomor 8 kemudian date kita kosongkan saja karena kita gunakan waktu sekarang langsung save log nah ini log sudah sukses dengan poin 1 karena ini bukan pengurus jadi poinnya 1 ini sudah muncul log nya dibawahnya kita entry lagi misalnya kita entry kemudian kita kasih nomor 2 sana kasih nomor misalnya 12 kemudian misal kita mau ganti frekuensi bisa kita kita hapus misalnya 145 kita abaikan titik ya nanti titiknya otomatis 145 400 misalnya kemudian kita save nah ini poinnya tutup satu karena memperbiasa ini sudah ada di bawah ini kemudian kemudian gunakan lagi misalnya yang cari cari bravo uniform eko misal sana ngasih nomor 15 kemudian kita save lagi nah ini apabila mau mengedit ini menunya ada di kanan option pada gambar yang sebelah kanan ini yang kanan adalah hapus yang ini adalah edit nah ini misal kita mau edit oke kita tutup kemudian kita memasukkan misal kita memasukkan nomor pengurus dari order ya misal ketua order yang kibravo 3 vo nah misal sana ngasih nomor 10 nah pada juklak tertulis bahwa untuk pengurus harus memberi komen yaitu komen untuk pengurus order adalah pd dan pengurus lokal adalah pl dikasih komen tapi pada logger ini tidak perlu karena otomatis ya jadi nanti ketika kita export cabrillion tulisan pd dan pl itu sudah otomatis mengikuti kosen yang kita masukkan jadi sudah ada di database kosen kosen yang mana-mana yang pengurus jadi tidak perlu kita ketik ulang jadi lebih praktis tidak perlu menghapal nama-nama pengurus misal kita simpan ya nah ini tertulis sukses poin 10 karena beliau juga adalah pengurus daerah poinnya 10 di bawah juga ada poin 10 tilat-tilat kita lihat ini juga tertulis poin total kira-kira adalah 13 coba lagi kita input untuk nomor misalnya pengurus lokal misalnya ini pengurus lokal glitar kemudian nomornya kita kasih misal 33 untuk frekuensi kemudian kita coba simpan nah ini poin 5 karena sebagai pengurus lokal di bawah kita coba lihat poin juga 5 oke oke misalnya kita kita ingin HRT kalau kita bisa ada aktivitas lain cukup kita tutup aja nanti oke lalu kita ingin memulai lagi menggunakan kontes logger setelah melakukan aktivitas kita tetap sama ke kontes option kemudian add kontes log next nah ini nah ini untuk start exchange nomornya adalah nomor 6 tadi kan kita terakhir nomor 5 sekarang kita mulai lagi jadi nomor 6 lalu kita mulai lagi jadi tadi kan sudah log 5 kita mulai lagi dengan nomor 6 kita masukkan lagi aja cosen misalnya ini kita cari tree transform ini kemudian ini kita save lagi oke kemudian jika ingin melihat log total semuanya bisa dibawa ini ini sekalian poinnya atau juga bisa di log option my log tapi ini kita campur dengan log lain kemudian kita mau export log setelah kontes selesai kita ke kontes option kemudian klik menu generate cabrillo di bawah oke kita pilih eventnya jatim seperti next tab kita pilih ini jangan sampai salah ini modenya adalah FM band kita harus 2 meter power low kemudian lainnya dikosongin aja kemudian kita generate oke kita klik oke kita ingin membuktikan apakah tadi untuk pengurus komennya sudah masuk ya ini filenya nah ini ternyata sudah masuk ya jadi ini untuk pengurus daerah sudah masuk di belakang yaitu pd tertulis secara otomatis tanpa kita harus menulis manual kemudian untuk pengurus lokal sudah tertulis di belakang pl oke jadi tidak perlu mengingat pengurus daerah dan lokal sudah otomatis setelah selesai kita klik save file jadi file akan otomatis tersimpan nah ini adalah jadinya pengurus daerah dan lokal kemudian ketika ingin mengirim log jangan lupa jika anda menggunakan hp jangan lupa melakukan rename ya karena ketika menggunakan hp biasanya filenya dalam bentuk txt jadi bukan log karena cabrilleo itu umumnya kan log ya ini jadi ini filenya tadi kita ganti nama ganti nama untuk belakangnya txt kita hapus jadi . . log aja kemudian oke nah ini nah ini nanti adalah file yang akan kita kirim ke website jangan lupa belakangnya . log kemudian kita mau melihat GSL card yang jadi ya kita ke menu member menu ke bagian event kemudian my event klik my event nah ini ini adalah link atau daftar event yang ada di website kita kita klik saja jodil event nya nah ini adalah event yang siap dibagikan ke rekan yang lain kita copy aja link di atas lalu bagikan di media sosial whatsapp dan sebagainya kita klik download xsl here nah ini siap di download dalam bentuk jpeg atau pdf sebagai contoh ya nah ini adalah contoh gsl card yang kita berikan ya jadi ketika kita melakukan input lawan gso itu gsl card sebenarnya sudah siap diunduh oleh lawan gso jadi tidak perlu ribet bikin gso bikin gso card di belakang cukup praktis karena sekali input gso card sudah jadi kemudian filenya juga tinggal di generate file kabrillionnya oke sekian apabila ada yang kurang jelas silahkan komentar jangan lupa like subscribe oke saya gedelta 3 alfa mic tanggo 7 3 and goodbye